Bupati Rejang Lebong menyerahkan dana pilkada tahun 2024 kepada penyelenggara dan TNI Polri. Total NPHD ada 40 miliar yang dialokasikan untuk pilkada di tahun 2024 ini. Dijelaskan Bupati Rejang Lebong, Samsul FND, alokasi anggaran ini terbagi dalam 40 persen dialokasikan di tahun 2023 untuk KPU dan Bawaslu. Sedangkan untuk 60 persen di tahun 2024 bersama dengan Polres dan Kodim 100 persen dianggarkan di tahun ini. Bupati berharap anggaran ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Komitmen kami selaku Bupati dan Pemerintah yang menjambung sudah melaksanakan itu sebagaimana yang diserahkan oleh aturan yang mengebut ini. Tentu harapan kami dengan dilaksanakan penyelenggara dan penyelenggara hari ini. Nah, apa yang kita harapkan paling tidak perlu nanti berjalan, damai, tertib, dan salah sukses. Sementara itu, Kapolres Terejang Lobong AKBP Judatrisno Tampu Bolon yang mewakili penerima hibah mengatakan, pihaknya bersama TNI siap membantu menyukseskan dan mengamankan pilkada serentak. Ia pun meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtip mas dalam tahapan hingga pelaksanaan pilkada serentak. Dukungan kita semua, baik eksekutif, legislatif, komunikatif, dan juga pelaksanaan dan negara pemilu untuk mensukseskan hajat besar kita yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Doa dan harapan kita semua. Handril Waldinata RBTV melaporkan.